Di tengah anjeloknya harga telur ayam, harga minyak goreng saat ini justru melonjak dari harga normal di pasaran. Di pasar anyar kota Pekawangan sendiri, harga minyak goreng melonjak hingga 17.000 rupiah per kilo dari harga standar yakni 10.000 rupiah per kilogram. Naiknya harga minyak goreng tersebut dikeluhkan oleh sejumlah pedagang sembako, salah satunya yakni Hadi yang berjualan di pasar anyar Pekawangan. Hadi mengatakan bahwa harga minyak goreng saat ini jauh dari harga ideal sebelumnya. Sementara untuk harga kebutuhan pokok lain, seperti beras masih stabil yakni berkisar antara 10.000 hingga 11.000 rupiah per kilo. Beras gimana Pak? Kalau beras masih stabil. Stabil? Jadi harga stabil, jadi masih sekitar 10.000 sampai 11.000. Kalau minyak? Kalau lainnya minyak naik, minyak itu 11.000. Jadi kenapa kurang tahu? Sebab apa-apa harga minyak harusnya idealnya paling 10.000, sekarang 17.000. 17.000 ya? Jadi masih coba dikaji untuk pemerintah memberikan suatu penurunan harga supaya jangan naik segitu.